Intro Asimilien dikabarkan rekod striker Liverpool, tes medis usai final Liga Champion. Asimilien dikabarkan telah mendapatkan tanda tangan striker Liverpool, Divock Origi, untuk mentas pada musim 2022-2023. Divock Origi disebut bakal menjalani tes medis bersama Asimilien usai final Liga Champion yang mempertemukan Liverpool vs Real Madrid pekan depan. Kontrak Origi bersama Liverpool bakal habis penghujung musim ini. Dia gagal mencapai jumlah penampilan minimal untuk mendapatkan perpanjangan kontrak di tim. Jurnalis Kelsey Mercato, Daniel Longo, jadi sosok pertama yang memberitahkan bahwa ada negosiasi antara Asimilien dengan Origi. Kini orang yang sama menyebut Origi akan langsung terbang ke Milan usai pertandingan final Liga Champion 28 Mei. Usai momen itu, sepemain sudah habis kontrak dengan Liverpool, sehingga bebas melakukan negosiasi dengan tim manapun. Origi digabarkan akan tekan kontrak berdurasi 3 tahun bersama Asimilien. Nilai kontrak ada di angka 4 juta euro per musim. Pelatih Asimilien Stevero Violi tentu sudah merestui transfer ini. Ia menyukai karakteristik Origi sebagai pemain serbay bisa. Origi bahkan bukan cuma bisa bermain sebagai striker, ia juga terlihat meliuk-liuk dari pos wiger. Ex-keeper Asimilien, pelatih terbaik di Liga Yavioli Ex-keeper Asimilien Simbwan Braglia memuji Stevero Violi sebagai pelatih terbaik di Penta Seri A sekarang ini. Sepanjang karirnya, Violi tak punya prestasi yang menonjol. Ia pernah jadi alenatori di boloknya Palermo, Lazio, Fiorentina, hingga Inter Milan. Tapi ia tak pernah meraih prestasi di klub-klub tersebut. Jadi wajar jika kemudian ada yang meragukan kapasitasnya ketika ia diangkat jadi pelatih A9 pada Oktober 2019 sila. Namun siapa sangka Pioli mampu membagikan Milan. Ia sukses membantu Stevero Seneri meraih tiket ke Liga Champion lagi. Asimilien musim ini bahkan tampil lebih baik lagi. Mereka berpenang dan kini berpeluang besar untuk meraih Scurrito. Mereka butuh menang dalam satu laga lagi untuk bisa mengalahkan Inter Milan. Simbwan Braglia kemudian membeberkan apa kunci kesuksesan Stevero Seneri tampil lebih baik dari Inter pada musim ini. Milan berada di depan Inter karena memiliki kontinuitas dan proyek yang lahir sebelum pandemi. Sudah ada proses teknis yang melibatkan seluruh klub, terutama Departemen Teknis, kata Braglia pada TMB Radio via Milan News. Simbwan Braglia kemudian memberikan pujian setinggi langit pada Stevero Pioli. Ia mengatakan Pioli layak disebut sebagai pelatih terbaik di Serie A saat ini. Ia mengatakan kesimpulan itu ia dapat setelah menilai sejumlah faktor. Salah satunya adalah tekanan besar yang ia dapatkan di klub tersebut. Bagi saya pelatih terbaik di Liga adalah Pioli. Mengingat tekanan yang ada di tempat seperti Milan, jatuh simuan. Back AC Milan ini bakal gabung Chelsea. Ada rumor baru beredar mengenai perhuburan back Chelsea. The Blues dilaporkan akan mencoba mengamankan jasa Alessio Romagnoli dari AC Milan. Chelsea sedang pusing tujuh keliling karena di musim panas nanti mereka akan mengalami defisit back tengah. Antonio Rudiger dan Andreas Christensen sudah dikonfirmasi bakal meninggalkan Stamford Bridge. Situasi ini diperparah dengan kemungkinan cabutnya Cesar Azpiliceta di musim panas nanti. Dilansir dari Mundo Deportivo, Chelsea mulai berburu back tengah baru. Salah satu pemain yang sedang mereka ijar adalah Alessio Romagnoli. Menurut laporan tersebut, Chelsea sangat tertarik untuk mengamankan jasa Romagnoli di musim panas nanti. Sang back sudah jadi adal di Scott AC Milan selama bertahun-tahun. Jadi, ia dinilai punya kemampuan di atas rata-rata. Selain itu, usianya juga masih tergolong prima, yaitu 27 tahun. Jadi, ia bisa lama jadi adal dinit pertahanan Chelsea. Alasan lain mengapa Chelsea mengejar tanda tangan Romagnoli karena sang back bisa didapatkan secara gratis. Kontrak Romagnoli di Milan habis pada musim panas nanti, sementara Milan dilaporkan tidak akan memperpanjang masa bakti sang gelanda. Alhasil, ia bisa pergi secara gratisan dan Chelsea sedang terkena sanksi. Dari pemerintah Inggris, nilai sang back bisa jadi opsi yang bagus untuk tim mereka. Chelsea punya PR untuk mendapatkan jasa Romagnoli karena mereka bukan satu-satunya peminat sang back. Barcelona dan Juventus dilaporkan juga tertarik memilang sang back Italia tersebut di musim panas nanti. Selangkah lagi Scudetto, A9 ingin berpesta seperti Memori 1999. A9 hanya membutuhkan satu poin lawan Sassolo di pertandingan Pamungka Serie A Italia musim 2021-2022 pada minggu 22 Mei 2022 untuk memastikan raihan Scudetto pertama mereka dalam 11 tahun. Saat ini, pasukan Stefano Pioli unggul dua poin atas rival satu kota mereka, Inter Milan. Dengan kompetisi hanya menisahkan satu pertandingan di akhir pekan ini. Rosner ingin menjadikan Memori 1999 untuk memompat semangat mereka pada 2022 ini ketika persaingan gular Serie A juga harus ditentukan hingga hari terakhir. Ada nuansi yang mirip antara musim 98-99 dan 2021-2022 karena persaingan gular berlangsung ketat hingga garis finish. Pada musim 98-99, mahkota gular Serie A berada diluar kendali A9 dengan kompetisi hanya misalkan dua pertandingan. Namun mereka akhirnya bisa merebut Scudetto pertama dalam tiga musim yang terasa begitu panjang ketika itu. Sementara itu pada musim ini, Inter mengalami kekalahan yang mengejutkan dari boloknya di match day ke-34 sehingga mahkota gular berada di tangan A9. Terakhir kali A9 memenangkan Serie A adalah pada musim 2010-2011 atau 11 tahun yang lalu. Namun tahun 90-an mereka begitu dominan sehingga tiga musim tanpa gular terasa seperti selamanya. Seperti dicatat futbol Italia, rival A9 pada tahun 1999 adalah Lazio Aslan Svengoren Eriksen yang akan membawa Bianco Celesti meraih kesuksesan piala winners musim itu. Setelah mengalahkan A9 di final Copa Italia musim sebelumnya, ketika kedua tim bermain imbang kosong-kosong di Stadio Olimpico di match day 27, Lazio unggul tujuh poin dengan kompetisi hanya misalkan tujuh pertandingan ketika Serie A hanya diikuti oleh 18 team. Lazio kemudian kalah di dua pertandingan berikutnya, yakni tendang KS Roma dan dikandang sendiri dari Juventus. Hal itu membuat AC9 bisa memangkas jarak jadi hanya tertinggal satu poin. AC9 memenangkan semua tujuh pertandingan terakhir mereka setelah hasil imbang di Roma. Sementara itu, kekenan ada di Lazio yang hanya bermain imbang 1-1 lawan Fiorentina. AC9 sendiri meraih kemenangan 4-0 lawan Empoli, sehingga mereka berbalik unggul satu poin atas Lazio dengan kompetisi tinggal satu pertandingan lagi. Hari terakhir kompetisi AC9 menang 2-1 di Perugia sehingga kemenangan Lazio atas Roma jadi tidak berarti lagi. Itu merupakan skrutur pertama Alberto Saroni sebagai manajer dan biari berpeluang untuk menyamainya jika AC9 juara pada musim ini. Terima kasih telah menonton! selamat menonton!